Terima kasih telah menonton Gadget Boba Pokoknya gua tuh gak boleh kalah sama Bella Bisa-bisanya dia nyanyin popularitas gua Yaudah sih ngapain juga sayang-sayangnya Mendingan kita beli yang perlu-perlu aja kan? No 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 Popularitas gua itu sumber kekerenan yang hakiki Iya deh terserah lu aja gimana Eh nas Lu liat deh Masa ada Lineshop jual Gadget Boba tuh harganya gak sampe 1 jutaan Oh liat lu? Masa sih? Hmm sini nek Mana gua liat? Hati-hati loh jangan-jangan tipu-tipu ini tuh Ih followersnya banyak Bionya meyakinkan Liat nih testimoninya juga ada kan? Iya sih Tapi aku sih gak percaya sama yang kayak gini-kaya gini Mau dia bilang black market Dia bilang cuci gudang atau apalah Jangan-jangan ini barang ilegal tau Wih jaman sekarang tuh banyak tau HP murah Ori lagi Yaudah deh terserah kamu aja gimana Tapi awas aja ketipu ya Satu lagi orang bodoh-bodoh Nampak dulu Yaudah deh gini ya Hehehe Katanya 4 hari Kok gak ada rendah dateng ya paketnya Padahal kan udah gue transfer ya Gue minta nomor reksi juga gak dikasih Hmm Gue jadi khawatir ya Siapa nih nelfon? Halo? Halo? Betul kak ini dengan ibu rasa? Iya bener Ini siapa ya? Nah gini ibu rasa ya Adni percuma 3 kali Betul ibu telah menunggu di iPhone 12 Poli Iya bener Kenapa? Segitu ibu serah HP yang mulai itu berpakaian tidak dikab Untuk besarkan petananya Ibu harus segera membayar Rp10.000.000 Harus tidak Ibu akan kami seput Dan kami akan punya smartphone Dengan種ainya daripada 36 jahat Hah? Kok bisa gitu? Nah, makanya ibu, ibu harus juga transport ke nomor kering yang saya kirim atas rumah saya, dan jika ibu harus juga kirim, kalau tidak, akan kita proses perusahaan hukum. Halo? 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 Hei, Aksat! Tetap tenang dan fokus. Hal seperti ini memang sering terjadi. Ingat, B Cukai tidak pernah menghubungi secara aktif kepada penggunaan jasa. Jika ada penghutan, pambilan, atau cukai, maka akan memiliki tagihan dengan rincian yang jelas. Dan pembayaran menggunakan kode billing, tidak dengan rekening atas nama perorangan. Tapi, dia nggak cansai untuk diproses hukum. Kamu tidak perlu khawatir, itu memang trik yang menggunakan pelaku penipuan. Untuk membuat korumannya panik. Mau di sini, memang sering digunakan. Pelaku, biasanya itu membuat akun jual beli online, dengan followers abal-abal yang banyak, dan testimoni settingan agar biat nyakinkan. Setelah pembeli mentransfer sejumlah rupiah, pembeli akan dihubungi oleh penipu yang mengaku sebagai biaya cukai untuk minta transfer penghutan disertai dengan ancaman. Bahkan, ada yang pakai edikap sebelah lalu. Untung saya belum jadi transfer ya. Nah, itu dia. Mulai dari sekarang, cari yang legal aja ya. Agar tidak kena tipu. Legal itu mudah. Legal itu keren. Puas pada penipuan. Mengatapun selamatkan. Bicu kai. Terima kasih telah menonton!